Berbagai kegiatan lomba yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sambas berlangsung meriah. Para pelajar tampak antusias mengikuti rangkaian lomba dalam memberingati hari anti korupsi tahun 2018 di Aula Kejaksaan Negeri Sambas. Dari tiga lomba yang digelar, lomba cedras cermat dan lomba pidato telah sukses dilaksanakan. Sementara lomba baris berbaris masih berlangsung dan berakhir Kamis 29 November 2018. Pada lomba cedras cermat, SMA Negeri 1 Sambas berhasil meraih juara pertama. SMA Negeri 1 Tebas meraih juara kedua. Sedangkan SMA Negeri 1 Sejangkung berhasil meraih juara ketiga. Sedangkan untuk lomba pidato putra, juara pertama diraih Denny B Hendry dari SMA Negeri 1 Sambas. Juara kedua M Sarip dari Manice Sambas. Juara ketiga diraih Urai Panji dari SMK Negeri 1 Sambas. Sementara untuk lomba pidato putri, juara pertama diraih Nisa Anggeraini dari SMA Negeri 2 Sambas. Juara kedua, Diska dari SMK Negeri 1 Tebas. Juara ketiga diraih Bunga Trisnia dari SMA Negeri 1 Telukeramat. Sebagai motivasi kepada pelajar, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Ikhwan EPNDSH cara langsung menyerahkan hadiah kepada juara lomba pidato. SMA Negeri 2 Sambas. SMA 1 Sambas, ya Alhamdulillah dapat sertifikat piagam dan piala tetap, ya. Nanti dipersembahkan untuk kepelah sekolahnya nih. Inilah hadiah yang dibawa dari kegiatan di Kepala Kejaksaan Negeri. Pacara Senin nanti disampaikan ke depan nih, biar adik-adik mendapat penghargaan apresiasi dari kepelah sekolah. SMA 1 Sambas, luar biasa. Selamat, selamat, selamat. Sedangkan kasih hinta ke Jari Sambas, Heri Sambas menyerahkan hadiah lomba cerdas remat. Selamat, selamat. Dan ada uang pembinaan, dan sertifikat. Tolong disampaikan ke kepala sekolah nanti. Seperti itu, juara 2 dari SMA Negeri 1 Sambas. Wuduh, tebas terus. Ya, jauh Pak dari tebas. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Gadi. Yang terakhir adalah dari SMA Negeri 1 Sambas. Rony Minarwi, perwakilan SMA Negeri 1 Sambas kepada CSMTP mengatakan, kegiatan lomba yang dilaksanakan kejaksaan sangat bagus, terutama dalam membangun karakter generasi muda. Ia berharap, melalui lomba ini, para peserta mampu mewujudkan program pemerintah, terutama dalam mewujudkan negara yang anti-akan korupsi. Pendapat saya mengenai kegiatan lomba cerdas remat. Salah satunya untuk peringatan hari anti-korupsi ini sangat bagus. Sangat bagus. Terutama untuk membangun karakter generasi muda ini. Kenapa? Generasi muda ini sangat dibawa oleh zamanan globalisasi. Dan bisa saja dia mencontoh perilaku-perilaku di luar, termasuk salah satunya korupsi. Baik bagi pejabat publik, politisi, maupun bagaimana negeri, dan pihak lain yang melakukan korupsi. Dengan adanya lomba ini, diharapkan kita ini sebagai peserta mampu mewujudkan apa yang diinginkan pemerintah dan isinya bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang anti-korupsi. Dari pantauan CSMTP, sebelum dimulai lomba, tampak pegawai Kejaksaan Negeri Sambas membagikan stiker anti-korupsi kepada para pelajar. Serta mengajak para generasi muda Kabupaten Sambas ini untuk bersama-sama memerangi korupsi di Kabupaten Sambas. Tim Liputan CSMTP melaporkan.